Yang telah memberikan begitu banyak karunia dan kenikmatan kepada kita Kita memohon kepada Allah SWT kiranya kita dijadikan hamba-hambanya Yang senantiasa pandai untuk mensyukuri di setiap karunia Dan nikmat yang Allah nukerahkan di kehidupan kita Salawat jasawat disampaikan perjanjian kita bagi Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para sahabat tabi dan tabi cunuh saja kita yang senantiasa merendahkan Semua kiranya kita dijadikan hukumatnya yang senantiasa setia terhadap ajaran-ajaran ini Tentu pertama saya mengutapkan zazakumullah khairul khasiroh Atas amanah yang dibebankan baik dari pengurus sebelumnya dan kepada para ketua cabang Mudah-mudahan tentu tugas berat yang dilakukan ini bukan hanya semata memimpin organisasi Tapi ada tujuan mulia yang paling utama yaitu menjaga kemaburan ibadah haji Ini tentu harus kita implementasikan di dalam program-program organisasi Baik kombinan organisasi, baik silaturahmi termasuk juga membuka peluang-peluang Bagaimana para jamaah haji Kabupaten Manung ini selalu mereka up to date ya Semangat hajinya itu tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Nah ini nanti kami akan implementasikan di dalam konsep organisasi Termasuk juga kita bersama-sama dengan seluruh cabang ya Untuk membenahi menata organisasi kembali Lupa dalam waktu dekat agenda apa yang akan diraksanakan? Tentu setelah nanti kita formatul sudah dibentuk ya Menyusun pengurus Setelah menyusun pengurus nanti kita ada pelantikan dan sekaligus mungkin tak kerta ya Setelah itu baru kita akan adakan konsolidasi ke tingkat cabang Ini sangat penting Yang tidak kalah penting kami lakukan adalah bagaimana kita membangun sinergitas Dengan pemerintah daerah, dengan lembaga-lembaga swasta Termasuk juga dengan lembaga-lembaga yang selama ini barangkali Memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan Ibar Haji Kami akan dorong itu semua Dan kita wujudkan untuk kemakmuran IPHI Kabupaten Bandung Tadi disebut-sebut Pak ada Wisma Haji yang belum terrealisasikan Dimana menurut Bapak? Kita punya sejarah ya Kabupaten Bandung Pernah memiliki yang namanya Wisma Haji Namun saat itu ada bencana yang menimpa Roboh ya tatapnya karena memang sudah lama bangunannya Sehingga oleh Pemda ini direlokasi Menjadi markas Satpol PP Kabupaten Bandung Nah tentu karena ini dana umat kita harus kembalikan Dalam wujud yaitu Wisma Haji Mangfaatnya luar biasa Kedepan kalau kita punya Wisma Haji yang representatif Pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Bandung ini Bisa dari Wisma Haji Dan tidak kita mengeluarkan biaya yang begitu besar Tapi bagaimana manfaatnya untuk Bisa dari Wisma Haji